Bupati Banyumas Ahmad Hussein melantik dan mengambil sumpah dua jabatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, yaitu Asisten Pemerintahan dan Desa Kesra, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Pelantikan dilakukan di Purwakertawas Matrum Gerasatria, Jumat sore kemarin. Asisten Pemerintahan dan Sejahteraan Rakyat yang baru dijabat oleh Nangki Hari Rahmat sebelumnya, ia adalah Sekretariat DPRD, menggantikan Purwadi Santosa yang purna tugas per 1 Juli kemarin. Sementara, Junaidi dilantik menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, menggantikan Irwadi yang telah alih tugas sebagai dosen di Unsud. Sebelumnya, Junaidi adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Bupati Hussein berpesan kepada para pejabat terlantik untuk memberikan kinerja terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banyumas. Ia yakin mereka adalah orang-orang terpilih yang dapat menjalankan dan mengembangkan tugas dengan baik. Sementara itu, Asisten Administrasi dan Umum Agus Nurhadi menjelaskan, posisi yang semula di jabat dan kini kosong yakni Kepala DLH serta Sekretaria Dewan. Namun untuk sementara, masing-masing masih menjabat menjadi PLY terlebih dahulu. Jabatan kosong nantinya akan dilaksanakan dengan seleksi terbuka setelah mendapatkan izin dari Komisi ASN. Hari ini kita mengisi dua jabatan yang kosong karena yang satu Pak Irwadi pindah mutasi ke pensur menjadi dosen dan Pak Bupati masuk ke pasar pensur sehingga hari ini dilatih Nasek Bank yaitu Pak Insil Junaidi dan untuk Aspon keserah Pak Nungki yang dirahmat. Kemudian untuk kosongan sekpan, sementara di PLY terlebih dahulu oleh Pak Nungki, kemudian Dinas Limuan Hidup, PLP-nya Insil Junaidi. Tahapan selanjutnya adalah untuk mengisi jabatan yang kosong, berarti ada satu staf ahli yang kosong, ada Dinas Limuan Hidup, ada perkim, kemudian ada sekuan, ini akan dilaksanakan seleksi terbuka. Seleksi terbuka, kemudian nanti akan berkonses setelah kita akan mendapatkan izin dari Komisi ASN. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Budi Setiawan, Ketua Tim Penggerak PKK Rahayu Widya Astuti Wahyu Budi Sabtono, dan para Kepala OPD serta Camats Kabupaten Banyumas. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.